Halo Sobat Kassen, kita berjumpa lagi di channel Kassen Indonesia kali ini Kassen akan memberikan panduan cara instalasi driver di Windows untuk printer Kassen BTP3250H seperti ini, oke seperti apa caranya, silahkan simak panduan berikut ini oke Sobat Kassen, kita mulai ya oke sebelum menyiapkan printer, ada baiknya kamu juga menyiapkan driver ya kamu bisa download di website kassen.com.tv masuk ke produk, kemudian di printer, pilih BTP3250 nah seperti ini, kamu bisa klik yang scroll ke bawah ya ada klik tombol driver, klik, nanti muncul ke Google Drive kamu bisa download file driver ini Kassen BTP3250H printer V1 kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini dalam bentuk binsip ya oke, kamu harus ekstrak dulu ya caranya mudah, klik kanan kemudian ekstrak all oke, klik ekstrak oke, sudah jadi nah ini dia langsung terbuka juga masuk ke folder ya atau ini saya tutup yang tadi ekstrakannya tadi, kamu simpan di mana masuk ke Kassen BTP3250 folder oke, masuk lagi ada file namanya Kassen printer oke, klik dua kali nah, muncul disini ada file instalasi oke, sebelum instalasi kita siapkan printernya ya pertama pastikan printernya ini sudah tancap ini ya kabel power, kemudian kabel USB karena kita mau menggunakan koneksi kabel USB ke Windows ini jadi kita siapkan pertama instalasi drivernya ketika driver sudah terinstall kita siapkan aplikasinya kemudian kita masukkan papernya dengan cara membuka tuas disini sebelumnya saya jelaskannya ini adalah tuas untuk membuka cover printer ini nah ini kemudian disini tombol power disini ada tombol fit dan sebelumnya ada tombol indikator oke, kita buka ya tekan tuasnya nah disini kita gunakan paper mille Kassen ya ukuran 80x70 nah, mulai disini parik seperti ini tutup dengan rapat ya oke, tekan tombol powernya atau kamu juga bisa melakukan self test print nah, caranya bagaimana self test print itu kondisi printer mati ya tekan tahan tombol fit nah, kemudian nyalakan tekan tahan selama 5 detik lepaskan printer akan melakukan self test nah, ini tadi kurang dari 5 detik ya kita ulangi tekan tahan nyalakan atau sampai lampu indikator merahnya mati nah, dia melakukan self test print nah, ini kelihatan auto cutter yang juga potong kita lihat nah, ini dia parsial ya oke, disini ada banyak informasi jenis fontnya kemudian fitur macam-macam seperti auto cutter diaktifkan termasuk speednya ini ada disini semua oke, tandanya sudah siap nah, sekarang kita tancapkan kabel USB nya oke oke, untuk installasinya nah, tadi begitu terbuka ada driver name kita pilih yang BTP 3250 series oke, tekan next nah, disini di laptop custom dia terdeteksi di USB no.14 mungkin di tempatnya sobat custom ini USB no.1 nah, kenapa 14? karena sudah banyak printer yang terinstall di laptop custom ini oke, dipilih aja USB 14 ini atau kalau di tempatnya sobat custom USB no.1 ya oke, klik install printer driver oke, proses nah, driver installation complete klik ok sobat custom bisa cek di setting ya nah, biar tak ingin saya ulangi tekan start kemudian setting nah, pilih printer and scanner atau bluetooth and device dulu nah, dipilih printer and scanner nah, dicari printer custom BTP 3250 nah, biasanya tunggu dulu untuk instalasinya dia biar dikenali mungkin yang nah, disini sudah muncul ya BTP 3250 series oke, bisa di klik oke, kita klik print test page nah, oke tandanya sudah terkoneksi ya antara laptop atau windows dengan printer sekarang tinggal setting di aplikasi posnya kita pilih nanti driver BTP 3250 oke, disini custom gunakan namanya Aronium ya ini kamu bisa gunakan aplikasi apa saja nah, disini kita gunakan contoh aplikasi namanya Aronium oke, pertama lakukan setting dulu ada disini titik 3 di bawah kemudian ini ikon setting ini pengaturan masuk ke opsi cetak nah, disini tinggal dipilih driver yang terinstall tadi nah, ini belum refresh ini oke, saya keluar dulu biar refresh biar terbaca drivernya PTP 3250 oke, menu setting masuk ke opsi cetak oke, biar baca lagi nah, sekarang scrollnya muncul dipilih BTP 3250 oke, bisa dilihat juga di pengaturannya kita gunakan ini Windows driver pastikan cetak juga bisa nah, ini contoh stroke-nya oke kita coba transaksi ya jangan lupa klik simpan nah, kita coba transaksi nah, disini ada satu item permen kemudian bayar pakai uang seribu 10 ribu oke pilihannya cash nah, seperti ini oke, cukup mudah kan jadi, yang pertama install driver yang kedua setting dari aplikasi kasil anda maka sudah bisa digunakan oke, sangat efisien dan produktivitas untuk bisnis anda oke, sobat cashen demikian tadi ya panduan installasi driver di Windows cukup mudah bukan nah, jika kamu ada kesulitan atau ada kendala jangan ragu hubungi layanan kepuasan cashen atau cashen di deskripsi di bawah ini oke, kita berjumpa lagi di panduan cashen berikutnya sampai jumpa oke selamat menikmati